Intro Mari kita mulai Ibadat hari ini Hari ke-6 Renungan keluarga Kristiani Tentang Santo Yusuf Dengan Bernyanyi Laku pembuka adalah Hari ini Satu, dua, tiga Hari ini Hari ini Harinya Tuhan Harinya Tuhan Hari kita Mari kita Bersukaria Bersukaria Hari ini Hari ini Harinya Tuhan Mari kita Bersukaria Hari ini Hari ini Harinya Tuhan Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Mabukus Semoga kasih karunia Allah Senantiasa menyertai kita Sekarang dan selama-lamanya Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa Dan kepada saudara sekalian Bahwa saya Berjani kita Mengampuni dosa kita Dan mengantar kita Kehidup yang kekal Amin Bapak yang Maha Baik Santo Yusuf Dengan segala Kerendahan hati Dan ketaatan Melaksanakan Kehendakmu Bahkan ketika Kehendakmu itu Berbeda Dengan apa yang Ia pikirkan Dan rencanakan Semoga Melalui teladannya Kami semakin belajar Untuk mencari Mendengarkan Menaati Dan melaksanakan Kehendakmu Yang kadang Berbeda Dengan kehendak Dan rencana kami Demi Kristus Tuhan Dan pengantara kami Amin Mari kita buka Halaman 18 Renungan hari ke-6 Tanggal 23 Kekuari Santa Maria Setelah manusia Jatuh ke dalam dosa Allah Mengadili Ular Abdam Dan Bawa Dalam salah satu Putusannya Pada ular Allah Menyatakan Aku akan Mengadakan Pengusuhan Antara engkau Dan perempuan ini Antara Keturunanmu Dan keturunannya Keturunannya Akan Meremukan Kepalamu Dan Engkau Akan Meremukan Tumitnya Permusuhan Yang ditetapkan Oleh Allah ini Bukanlah Permusuhan Antara dua orang Atas Kejadian Tertentu Juga Bukan Konflik Atau Pertengkaran Untuk Mencari Perdamaian Antara Kedua Belah Pihakmu Permusuhan Ini Adalah Permusuhan Yang Tak Terdamaikan Dan Berlangsung Terus Menerus Antara Keturunan Ular Dan Keturunan Wanita Siapakah Wanita Itu Dan Keturunannya Tentunya Jawaban Kita Terletak Pada Figur Bunda Maria Dan Tuhan Yesus Dimana Sejarah Dosa Ditebus Menjadi Sejarah Rahmat Tradisi Kereja Juga Menggambarkan Figur Bunda Maria Yang Menginjak Kepala Ular Maria Menjadi Figur Pribadi Yang Taat Kepada Allah Ketika Ia Berani Menerima Kehadiran Anak Alam Dalam Rahim Ia Adalah Perempuan Yang Melawan Setan Ia Mengalahkan Setan Dengan Ketaatan Dan Kesertiaannya Ia Pun Membesarkan Dan Menitik Yesus Turut Merasakan Penolakan Di Nasaret Dan Konflik Yesus Dengan Orang-orang Farisi Dan Ahli Kitab Ia Pun Dengan Setia Mendampingi Tuhan Yesus Dalam Penderitaannya Sampai Wafat Di Kayu Salim Bunda Maria Turut Serta Merasakan Dan Mengalami Pergumulan Yang Dialami Oleh Yesus Anaknya Dalam Melawan Kuasa Dosa Ia Menjadi Figur Wanita Yang Menang Melawan Kuasa Setan Di Atas Salim Tuhan Yesus Menyerahkan Maria Kepada Yohanes Sebagai Ibunya Ibu Inilah Anakmu Dan Menyatakan Kepada Yohanes Itulah Ibumu Tuhan Yesus Menyerahkan Ibunya Kepada Kita Untuk Melindungi Kita Gereja Dari Kuasa Dan Pengaruh Dan Kuasa Setan Dengan Penuh Kepercayaan Paus Yohanes Paulus II Yang Memiliki Devusi Kuat Kepada Maria Suci Mengatakan Totus Tus Maria Aku Semua Milik Maria Santo Yusuf Membangkitkan Kasih Dan Devusi Kita Kepada Bunda Maria Marilah Kita Meminta Rahmat Kepada Santo Yusuf Untuk Datang Kem Maria Dan Menerimanya Sebagai Bunda Kita Yang Melindungi Kita Dari Kuasa Dan Pengaruh Setan Marilah Kita Mulai Berdoa Secara Pribadi Atau Berdoa Seperti Persilahkan Tuhan Yesus Terima Kasih Atas Selatan Melalui Santa Maria Semoga Kami Menjadi Lebih Berani Untuk Menakui Katolikan Kami Kami Mohon Kabupakan Tua Kami Ya Tuhan Allah Yang Maha Besar Melalui Santa Maria Tuhan Yesus Dapat Tumbuh Menjadi Pribadi Yang Penuh Iman Semoga Kami Para Keluarga Katolik Dapat Membesarkan Dan Mendidik Anak Anak Kami Tumbuh Menjadi Anak Anak Allah Kami Mohon Kaburkan Doa Kami Ya Tuhan Marilah Kita Doakan Dalam Halaman 37 Perbongan Kepera Santo Yusuf Santo Yusuf Yang Lembut Dan Bapak Yang Penuh Kasih Aku Memilih Sebagai Pelindung Dalam Hidup Dan Kematian Dan Aku Mempersembahkan Hari Ini Kepadamu Sebagai Silih Atas Kefanaan Yang Aku Dapatkan Dari Dunia Dengan Sepenuh Hati Berkat Tujuh Duga Dan Kepemiraan Aku Mohon Kepadamu Supaya Engkau Memohonkan Kepada Yesus Anak Dan Maria Istrimu Rahmat Yang Penting Bagi Kebaikan Dan Kepentingan Jiwaku Berikanlah Aku Terang Supaya Aku Mengenal Segala Kesalahanku Supaya Aku Menangisi Segala Dosaku Dan Membencinya Dan Kekuatan Untuk Tidak Melakukan Dosa Lagi Ketahanan Untuk Melawan Godaan Dan Keteguhan Untuk Hidup Dalam Keutamaan Dan Secara Khusus Dalam Doa Ini Aku Mohon Kepadamu Rahmat Untuk Keluarga Kami Dan Kesiapan Untuk Mati Suci Itulah Yang Aku Mohon Semoga Sepertimu Aku Semakin Mengasihi Dan Melayani Allah Dan Tuhan Kini Dan Sepanjang Masa Amin Marilah Kita Tutup Dan Doa Dalaman Parbun Doa Berdoa Bersama Ya Ya Bapak Semoga Dengan Doa Doa Dan Perantaraan Santo Yusuf Kami Beserta Dengan Seluruh Keluarga Kami Dijauhkan Dari Segala Dosa Dikuatkan Dalam Pencobaan Dan Dibantu Dalam Kesukaran Dan Setia Melakukan Gendakmu Sampai Akhir Hidup Kami Demi Yesus Tuhan Dan Pengantara Kami Amin Marilah Kita Dibatkan Dari Ini Dengan Nomor 680 Burung Pipit Yang Kecil Burung Pipit Yang Kecil Satu Dua Tiga Burung Pipit Yang Kecil Dikasih Tuhan Terlebih Diriku Dikasih Tuhan Dua Bunga Bakung Di Padang Diberi Keindahan Terlebih Diriku Dikasih Diberi Tuhan Bapak 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 Amin